Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi Pada hari ini saya berada di Bastion DT Nah di hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling di sekitar sini Dan terakhir kita akan pergi ke Kua Arung Pelakah Nah ketika kita melihat dari drone Maka tempat saya berada sekarang bentuknya bundar Dari sini kita bisa melihat satu buah meriam di Bastion ini Dan ketika kita mengarah ke sebelah timur Kita akan melihat kali dan kota bau-bau dari sini Oke teman-teman tempat ini saya rekomendasikan buat teman-teman yang hobi berfoto So bisa mengunjungi itong pati ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah sekarang kita turun ke bawah dan kita mengarah ke sebelah kanan Di sebelah kanan kita bisa melihat gerbang DT Nah ketika kita keluar dari gerbang ini Kita akan menjumpai anak tangga yang banyak sekali Kalau masyarakat sini atau warga kota bau-bau menyumbutnya tangga seribu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman sekarang kita berada di jalan menuju ke Goa Arung Palaka Dan di depan saya ini jalan menuju ke Makam Sultan Murhum Oke teman-teman sekarang kita menuju ke Goa Arung Palaka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Nah teman-teman sekarang saya sudah berada di pintu masuk Untuk menuju ke Goa Arung Palaka Nah kita turun ke bawah dan kita menuju ke sebelah kanan teman-teman Di sini ada Goa Mayah di sebelah kiri Dan ini teman-teman sudah berada di luar benteng Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke kita keluar teman-teman Dan kalau kita lihat dari atas seperti ini teman-teman Jadi tidak kelihatan kalau ada Goa di sini Karena dia terdapat di bawah batu teman-temannya Jadi ini merupakan tempat yang sangat baik sekali untuk bersembunyi Dan kalau teman-teman ke sini Untuk naik ke atas saya tidak merekomendasikan buat teman-teman Karena tempat ini sangat berbahaya Karena ini sudah berada di luar benteng Dan tempat injaksa ini cukup dekat sekali dengan jurang teman-teman ya Jadi hati-hati ke sini Dan ini tidak direkomendasikan buat pengunjung Kalau pengunjung mau ke dalam Ada jalannya yang sudah diperhitungkan keamanannya teman-teman ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah teman-teman disini ada taman yang disiapkan oleh pemerintah Yaitu ada beberapa gazebo teman-teman Yang bisa duduk-duduk atau bisa beristirahat buat teman-teman Dan di sekitar sini terdapat makam Sultan Hamim teman-teman ya Dari sini pemandangannya cukup bagus Untuk melihat ke kali bau-bau teman-teman Dan di depannya kita bisa melihat rumah warga Dan di jalan ini teman-teman menuju ke Masjid Agung Keraton Buton Oke teman-teman Demikian perjumpaan kita pada kali ini Semoga ini bermanfaat Dan dapat menghibur Sampai jumpa di kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh